Indonesia mengirim 4 wakil di perempat final Indonesia terbuka Super Series Premier 2017. Ganda Putri Dela Destiara Haris dan Roshita Ekasari ditantang unggulan ketiga Chang Yena Li Sohi. Sempat unggul 21-17 di game pertama, wakil Indonesia kalah stamina dan takluk di dua game berikutnya 13-21-13-21. Di sektor Ganda Putra, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto melanjutkan tren positif di kejuaran ini. Melawan Kiti Nupong Kedren dan Recapol Povara Nukroh, Fajar Rian menang dalam laga tiga game 21-13, 18-21, 21-12. Fajar Rian bakal meladeni Matias Bokartsen Nogensen di semifinal. Dari ganda campuran, Liliana Natsir, Tontowi Ahmad yang kerap keteteran di awal game akhirnya melaju ke semifinal. Owi Butet membalikan keadaan dan menang dua game langsung atas dua Malaysia, Tan Kiang Meng, La Peijing, 21-18, 21-16. Tadi juga pertandingan gak mudah karena dari awal set pertama dan set kedua kita selalu ketinggalan dan lumayan jauh poinnya. Sekitar 6-1, 7-1. Tapi itu gak menjadi kita down dan kita lengah, kita terus fokus sehingga kita bisa ngejar dan bisa membalikan keadaan. Sementara di laga pamungkas, Anggiyasita Awandani Ketut Mahadewi Istarani menjadi wakil Indonesia ketiga yang berangkat ke babak empat besar. Tertinggal 13-21 di game pertama, Awandani Istarani membalikan keadaan dan menang 21-19, 21-11 atas Putita Supajirakul dan Sapsire Taritanacai. Awandani Istarani akan melawan unggulan kelima Chen King Chen Jiayifan. Sanyasi Pandia, Albus Tomi, Kompas TV, Jakarta.